Intro Gubernur Jawa Timur Goviva Indar Parawansa menggelar silaturami dengan masyarakat kelahiran jatim yang tinggal di wilayah Sorong Raya Provinsi Papua Barat Dayang silaturami yang digelar di rilis panorama Hotel Sorong pada hari Rabu 25 Januari 2023 itu dalam rangka gathering penguatan pasar antardaerah Goviva mengatakan ini adalah provinsi ke-30 yang dikunjunginya dalam membawa rangkaian misi dagang pihaknya selalu melakukan silaturahim dengan masyarakat Jawa Timur di provinsi yang didatangi menurut Goviva masyarakat Jawa Timur datang ke suatu daerah membawa misi budaya-budaya Jawa Timur dimana budaya binika tunggal ika melekat dengan budaya Jawa Timur apalagi budaya Jawa Timur adalah budaya nusantara itu menjadi penting untuk terus disemai kebaikan-kebaikan dalam persaudaraan dimana mereka berada terkait misi dagang antardaerah Goviva menyebutkan Kota Sorong terpilih sebagai mitra karena konektivitasnya yang baik Goviva menjelaskan misi dagang ini sudah berjalan dimulai dari Jawa Timur ke Papua Papua Barat hingga termasuk sekarang ke Kota Sorong sudah terkoneksi antar kamar dagang dan industri kadin dengan kadin antara pelaku usaha dengan pelaku usaha kemudian antar ikatan wanita pengusaha Indonesia Iwapi dengan Iwapi sehingga semuanya sudah terbangun sedemikian rupa Bahkan kata Goviva tahun lalu Provinsi Jawa Timur mengalami surplus sebesar 770 miliar rupiah untuk perdagangan Jawa Timur dengan Papua Barat dan memang yang paling potensial berada di Kota Sorong Ini sudah Provinsi ke-30 dan setiap perangkaian misi dagang selalu kita ada selaturahim dengan masyarakat Jawa Timur di Provinsi yang kita datangin bisa sebelumnya bisa setidaknya yang memungkinkan kita bisa lakukan selaturahim kita selaturahim sambung rasa itu penting mereka membawa misi budaya Budaya Jawa Timur itu budaya berikan-berikan Budaya Jawa Timur itu budaya nusantara itu menjadi penting untuk terus disemai kebaikan-kebaikan dalam persengeran di mana mereka berada Komuniti apa sih yang ditawarkanmu dari Jawa Timur yang kemudian beri Arab Wah kalau itu tanya kepada yang teknis saja karena ini kan proses yang sudah berjalan jadi dari Jawa Timur ke apa sebenarnya ke Papua Papua Barat termasuk sekarang ke Sorong mereka sudah terkoneksi antara Kadin dengan Kadin menerap pelaku usaha dengan pelaku usaha kemudian antar Iwapi dengan Iwapi jadi sudah terbangun sedemikian rupa dan tahun kemarin itu kita seru plus 775 perdagangan Jawa Timur dengan Papua Barat ya dan paling potensial memang bisa kita tertarikan Jawa Timur sendiri untuk Dari Kota Sorong Tim Tropong News memberitakan terbangun mem sodas ini Terima kasih telah menonton